selamat menikmati mulai dari mana, oke mulai dari yang dekat kalau teras dakwah dekat, teras dakwah dari sini ya mulai dari apa yang kita mampu mulai dari apa yang kita bisa mulai sedikit demi sedikit, tidak usah muluk-muluk keinginannya, saya Ustaz baru hijrah, pengen dalam sepekan yang akan datang, bisa hafal tafsir ibu klasit, seh, seh, seh sabar, sabar, gitu ya ilmu itu gak harus banyak yang penting bermanfaat artinya diamalkan dan setiap ilmu yang diamalkan akan membuat Allah mengajarkan untuk kita ilmu-ilmu yang lain maka dulu dikatakan oleh Sayyidina Ammar bin Khattab, kami para sahabat tidak pernah beranjak dari 10 ayat untuk mempelajari ayat yang lain enggak, sebelum 10 ayat itu kami yakin sudah kami amatkan ya Ustaz Syabuddin Abdul Mois mudirnya Ishkarima murid kesayangannya Syekh Quraim Raja Syekhul Qura'i Biladishyam itu beliau mengatakan jenengan itu enggak harus hafal ke Quran, enggak harus tapi kalau bisa nanti hafal sendiri caranya bagaimana jenengan satu ayat sehari diulang 300 kali enggak usah ngapal diulang-ulang aja 300 kali satu ayat saja itu jenengan akan selesai hafalan Quran kira-kira 17 tahun kalau konsisten sehari satu ayat 17 tahun hafal Quran itu penjengan melampaui rekornya Rasulullah dan para sahabat karena Rasulullah hafal Quran selama 22 tahun iya kan awang turunnya memang segitu panjangnya iya kan Rasulullah hafal Quran 22 tahun benar enggak benar jadi kalau Anda hafal Quran 17 tahun itu sudah better daripada Rasulullah oh serem prestasi mengungguli Rasulullah dalam kecepatan menghafal Quran kan hebat 17 tahun kalau penjengan enggak sabar pengen lebih cepat sehari dua ayat yaitu jenengan akan hafal kurang dari sembilan tahun tapi dua ayat ini diulang-ulang banyak sampai keyakinan kita utuh misalnya diulang 300 kali sampai kita yakin alif lamim ini mu'jizah huruf yang disediakan untuk kita tapi tidak ada yang bisa bikin pandingannya Quran ulang itu 300 kali insya Allah kita sampai yakin memang ini enggak ada rakunya sampai yakin ulang 300 kali sampai kita yakin aku yang mau diberi petunjuk sama Allah akulah orang yang mau diberi petunjuk sama Allah akulah orang yang mau diberi petunjuk sama Allah ini kalau 300 kali menjelengkan ulang sehari alif lamim kalau kita sampai menjelengkan punya keyakinan seperti itu sakti sakti kira-kira kalau ada orang belajar 300 jurus tapi masing-masing cuma dipelajari sekali dibandingkan satu orang belajar satu jurus diulang 300 kali sekti mana? sekti mana? sekti yang belajar satu jurus diulang 300 kali mesti kenapa? karena mengulang satu jurus 300 kali itu sebenarnya nanti yang sudah mencep di sini setelah ulangan ke 300 suka bukan jurusnya saripati urutan urutan jurusnya sudah gak pengaruh lagi tapi apa yang dilakukan lawan kita selalu bisa antisipasi tapi kalau belajar 300 jurus satu jurus cuma diulang sekali bisa kalah daripada mempelajari 300 jurus tapi semuanya diulang sekali anda baca 300 buku cuma masing-masing diulang sekali bisa kalah hebat sama orang yang baca satu buku diulang 300 kali apalagi bukunya koran jelas menang gitu ya coba dipraktekan mulai besok 17 tahun itu gak lama bro saya itu kayaknya baru kemarin plus 2 SMA umur 11 tahun sekarang sudah dua kali lipat sudah 34 ini kan gak krosok gak krosok dibelikan seragam SMA suruh laki juga masih mau cepat sekali waktu time flash gitu ya aku jeneng rutinkan istri kolam masya Allah powerful itu soal bahan Quran gue soal pelajarnya kan pelajarnya pelajar pulang-pelang kalau sudah pernah hatam Quran hatamkan terjemah Quran ada yang pernah hatam terjemah Quran hatam terjemah Quran belum pernah saya pernah makanya coba itu manfaat banget minimal kelingan oh imam baca apa itu oh temanya itu yang mengkelingan temanya yang bisa gitu tapi tahu temanya oh ini laki bicara ini tapi biasanya orang yang sudah hatam terjemah Quran itu orang baca apa ngerti kok isinya apa itu coba dihatamkan terjemah depak dulu deh gak usah berat-berat kalau sudah selesai terjemah depak baru hatam Ibnu Kasir susah hatam Ibnu Kasir gitu ya berarti kalau sebelum Ibnu Kasir Ibnu Kalil dulu ya Ibnu Kasir kan banyak Ibnu Kalil sedikit terus ngaji kalau bisa ngaji yang terarah atau kalau di Jogja saya tidak tahu di kota-kota tertentu itu ada kursus-kursus intensif untuk satu materi akidah dulu misalnya terus kalau akidah sudah koko mantap terus tentang pikir pikir sudah mantap sirop dan lain sebagainya insyaallah pelan-pelan seumur hidup gak usah gak usah kesusup pengen bisa tapi pelan-pelan insyaallah yang penting itu bukan tahu seberapa tapi kita terus belajar sampai akhir akhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati